Jemaa Rahimani wa Rahimakumullah memang bisa jadi pemuka jin di tempat itu mendengar ucapan orang dan pada akhirnya bisa jadi pula dia akan turuti sehingga dia akan berkata kepada jin-jin yang anak buahnya, hey kalian jangan ganggu orang ini karena apa? karena dia sudah baca perlindungan kepada aku Gitu kan Berarti ada manfaatnya Apakah dibolehkan Tetap tidak boleh Haram hukumnya Kenapa Karena orang-orang tersebut Berlindung kepada sesuatu yang goib Meminta pertolongan Kepada sesuatu yang goib Selain Allah itu gak boleh Ini merupakan kesyirikan Gitu ya Lagian jin itu kan sama Dengan manusia Macem-macem agamanya Gak semuanya muslim Ada yang kafir, ada yang hindu, ada yang buddha Ada juga jin ateis Jin muslim pun Gak semuanya di atas Pemahaman yang benar, ada juga yang menyimpang Ya, sebagaimana Halnya manusia Nah Jadi jama'azani Allah wa'iyakum Apalagi disebutkan dalam Al-Quran Sifatnya jin itu penustah Ya, penustah Kalaupun dia berkata benar Itu cuma sesekali aja Keseringannya asalnya Tabiat mereka adalah penustah Ya Kalau jujur itu bukan setan katanya Ya Sebagaimana Ketika Abu Hurairah menjaga harta zakat Ya, di kisah yang usmur Itu dia mengajarkan ayat kursi Supaya dirindungi Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Amma innahu farsadaqa wa huwa kazub Untuk kali ini Jin itu berkata benar Faedah ayat kursi yang dia sebutkan itu benar Karena kebenaran itu diterima Siapapun yang mengatakannya Beda dengan mencari kebenaran ya Ini kalimat yang benar harus diterima Sekalipun yang mengucapkannya adalah Pihak musuh Bahkan dalam hal ini mengatakannya adalah Syaitan Benar dia faedah ayat kursi yang itu Wah huwa kazub Tapi asalnya Kamu tahu Tabiatnya jin itu penustah Begitu Kemudian Jamah azan ya Allah Waiyakum Pada umumnya Jin tidak ingin membantu manusia Kecuali apa? Kecuali dengan adanya timbal balik Ya Ada timbal balik Manusia istilahnya harus bayar mahar Maharnya itu apa? Ya itu berupa sesajin Ya Apakah darah hewan ini Darah ayam Darah kambing Atau sekedar telur Ya Kalau orangnya gak mampu Ya sudah diperingan oleh mereka Kalau dilihat orangnya mampu Wah bagus Kalau kepala kambing Bagus lagi kalau kepala kerbau Baru jin itu mau nurut Apa keinginan orang tersebut Jelas? Nah inilah bentuk ketundukan Ya Dan itu yang dicari oleh jin Dan itu kelezatan sendiri bagi mereka Mereka menikmatinya Kalau ada manusia yang tunduk kepada dia Ya Ketundukan kepada jin Ini kelezatan tersendiri bagi mereka Makanya semakin manusia itu Tunduk kepadanya Menghambar kepadanya Wah semakin sombong dia Jadi ingat Jin itu sebetulnya sama sekali Tidak membutuhkan harta manusia Nggak kayak kita butuh harta Jin yang dibutuhkan kepada manusia Dari manusia Bukan harta Apa dong yang mereka butuhkan? Ketundukan dan penganggungan dari manusia Itu yang mereka inginkan Nah disitulah letak kesyirikannya Nah Terima kasih Terima kasih telah menonton